Sari kata oleh SDI Media Selama ini mereka memahami batik hanya sebatas celana atau baju saja Setelah dijelaskan oleh Saiful Martin, perlahan mereka pun paham bahwa batik adalah sebuah proses Proses itulah yang dikenalkan kampung batik bobor pada anak-anak sejak mereka berdiri 2011 lalu Mengenalkan batik pada anak memang tidak mudah Namun dengan niat pengenalan batik sejak ini, mau tidak mau anak harus dipahamkan tentang proses membatik Batik adalah sebuah proses atau cara membuat Anak-anak itu pun mulai mengenal perawatan batik seperti canting, lilin malam, wajan, pemanas, dan tahapan proses membuatnya Ini wajan Lucu ya bentuknya kayak apa ya Ya sebetulnya sih, dasar awalnya kita ini untuk memperkenalkan batik sejak sini Karena disini kita punya kampung batik Yang memang tujuannya adalah sebagai pusat belanja batik di Bogor Mulai dari memang adasan, seragam, aksesoris, sampai bahkan untuk membuat batik Sebahkan pelajaran membatiknya pun kita beri Seperti yang sekarang anak-anak ini sedang laksanakan ini kan kelihatan fal-learning Jadi fal-learning with BGB ini salah satu materinya adalah membatik Nah ini tujuannya untuk memperkenalkan dan memberikan pengetahuan tentang batik sejak ini Anak-anak itu juga dikenalkan pada jenis-jenis batik yang sebenarnya Yaitu batik tulis dan batik cap Meski di pasaran yang banyak beredar adalah batik printing Batik pada dasarnya adalah proses pewarnaan dengan teknik menggunakan malam Teknik ini sejatinya warisan generasi dari zaman kerajaan Majapahit Sumber di Wikipedia menyatakan bahwa batik tulis Indonesia Sempat populer pada akhir abad 18 dan awal abad 19 Karena itu, sebagai kerajinan yang memiliki nilai seni tinggi Batik merupakan bagian dari budaya Indonesia Kalau di usia dini, di usia anak-anak itu sebetulnya yang penting adalah mengajarkan apa itu batik Dan apa itu, karena kadang-kadang rancu sekarang anak Ada yang menyebut ini batik atau bukan Batik itu kan hanya ada dua, batik tulis dan batik cap Padahal yang beredar di pasaran itu batik print Nah yang kami ajarkan di sini batik yang sebenarnya Pengetahuan inilah yang hendak ditularkan kepada anak-anak Agar mereka tetap mengenali makna batik di tengah perkembangan teknologi modern seperti saat ini Sejak diresmikan UNESCO sebagai warisan kemanusiaan Untuk budaya lisan dan non-bendawi pada 2 Oktober 2009 lalu Citra batik di Indonesia semakin meningkat Tak cuma industrinya, seni dan ragamnya pun ikut berkembang Termasuk di Bogor Batik yang beredar di Bogor umumnya berasal dari Jawa Namun, kini sudah mulai tumbuh kreativitas batik ala Bogor Perkembangannya pun cukup mengembirakan Banyak orang mulai tertarik mempelajari dan mendalami apa itu batik Totaljan.com untuk media kerayatan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!